Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel nah oke jadi di video kali ini gue tuh mau ngasih tutorial ke kalian ya cara menerapkan font di Samsung ya yang sebelumnya itu kan saya udah share ya dulu cara menerapkan font di Oppo dan realme sekarang buat device Samsung karena kebetulan saya sekarang punya handphone Samsung juga ya dan sekaligus ini ini adalah video rekomendasi font untuk tahun ini ya jadi ini video pertama rekomendasi font karena di tahun sebelumnya saya itu rutin ngasih video rekomendasi font ya enggak tema melulu ya karena menurut saya font itu salah satu penunjang ya apa namanya itu yang membuat tampilan handphone kita itu menarik ya kalau saya biasanya suka ganteng-ganteng font ya kadang kalau fontnya yang nggak sesuai itu mau sebagus apapun temanya itu bakal bikin risih ya lihatnya nah karena itulah di video ini saya mau kasih kalian rekomendasi font yang mungkin menurut kalian cocok bagi device kalian ya cocok untuk menemani tema atau satu launcher kalian Oke disini saya menerapkan ya di handphone Samsung saya ya ini modelnya Samsung Note 10 plus ya Oke ini dia yang saya review kemarin ya videonya ada di channel saya sebelumnya saya sudah review nah yang pertama kalian butuhkan itu sama di handphone realme ya kalian harus punya aplikasi Zenfone 3 ya download aja device store dan kalian juga harus punya fontnya jadi nanti download aja ya ada beberapa font yang akan jadi rekomendasi font saya Oke Nah kalau udah kalian download font sekarang kita langsung ke tutorialnya aja ya Nah jadi ya saya lupa ya sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk subscribe ya agar kalian nggak ketinggalan konten-konten kalian menarik kedepannya dan kalian ya pokoknya update lah ya Oke terima kasih buat yang udah subscribe like dan share video ini Oke jadi pertama-tama kita masuk aja ke z-ponnya ya Nah disini saya udah pakai font pihak ketiga yaitu San Francisco default ya Oh bukan San Francisco yang medium itu kan San Francisco itu ada yang bold ada yang biasa kalau ini yang medium yang mirip sama IOS ya ini adalah font IOS kalau San Francisco itu font IOS guys Oke jadi yang pertama-tama itu kalian masuk ke bagian lokal ya Nah ini untuk mendapatkan font pihak ketiganya ya Oke kan kalau font dari bawaan Galaxy Store nya Samsung itu kan biasa-biasa aja ya jadi kita coba dari ini font pihak ketiga ya jadi bisa lebih bebas gitu ya kita eksplorernya nah selalu kita masuk ke bagian ini folder tempat kita menyimpan font-font kita ya kita masuk aja ke bagian download eh maksudnya download ya Oke disini ada font address ada magic balon ada monolog ya ada online web font jadi disini saya akan review beberapa aja ya mungkin ya soalnya kalau semuanya mungkin kepanjangan nanti linknya saya kasih semua di deskripsi ya Oke yang pertama saya akan mencoba fontnya ini ya Oke disini kan font saya kan S ini ya San Francisco ini display medium ya Oke kalau untuk font yang pertama ini kita langsung aja review nya ya kalau di bagian menu nya kalian bisa lihat untuk fontnya sendiri untuk fontnya sendiri ya bergaya minimalis ya enggak terlalu ini apa menonjol ya dan saya suka sebenarnya untuk font yang simple kayak gini ya lebih adem aja di mata kalau kita buka di pengaturannya nah kayak gini ya jadi dia tuh enggak neko-neko fontnya ya tapi rapi gitu ya enggak terlalu kecil enggak terlalu tebal juga saya suka yang gini ya Nah ini adalah font San Francisco medium nanti linknya ada di deskripsi ya ini adalah font orinya ayo sih ya kayaknya sekarang kita akan mencoba font yang lain ya oke font yang lain itu kita coba aja disini monolog ya atau online web Nah oke kita coba yang font ini aja ya karena ini font yang menarik ya ini font yang beda dari font-font yang sebelumnya saya rekomendasikan ya ini adalah font font yang saya cari-cari ya cleaning dunia ya sampai ini saya apa berlayar ya Oke akhirnya ketemu juga ini nama fontnya adalah teri junior w01 deluxe ya saya ketemunya di forum di FB ya kebetulan ada yang ini pakai jadi saya tanya aja ternyata namanya teri junior Oke ini formatnya ttf ya sama di Oppo jadi ttf ya kalau udah tinggal kita klik Oke Oke kalau ada iklan di skip aja oke kalau kali ini ya tinggal offline aja ya kalau di realme kalian gunakan support dari karakter kalau di Samsung saya gunakan auto recommended Nah kalau udah selesai nanti kalian akan masuk ke ini bagian one UI custom font changer ya di sini ini ada prerequisites dan ada juga how to change karena saya sudah melewati 1-5 ini saya sudah langsung bisa how to change ya Nah karena ini ya kalian kan belum ini ya mungkin bagian yang belum tahu jadi kalian harus install Samsung Sun dulu Samsung Sun ini ada di Galaxy Store ya kalau kita klik ini oke nah kita klik Oke aja oke kita klik lagi install Samsung Sun ya Oke kita mulai dari awal ya supaya kalian paham saya mulai dari step paling awal install Samsung Sun setelah itu change to spawn Samsung Sun ya ini udah ya selanjutnya kalian harus login ke ini Samsung account kalian ya jadi kalian harus login ya di pengaturan ya sebentar kalian harus login atau kalian kalau kalian belum punya ya kalian bikin dulu ya Nah disini kan kelola akun ya ini kan saya punya nih Samsung account ini bikin aja ditambah aku nanti pilih Samsung account ya ya nanti kalian login aja pakai Gmail kalian ya Oke kalau kalian udah punya Samsung account-nya ya kalian langsung klik backup data only ya kalian pilih let do it Nah kalian pilih yang ini pengaturan ini pokoknya harus dicentang kalau yang lain nggak perlu ya Nah kalau udah dicentang nanti ya kalian langsung uninstall Samsung Sun nya Samsung ini di uninstall Nah kalau selesai tinggal kalian masuk ke tahap how to change ya Oke kalau ini tinggal klik install teri junior W01 tadi ya Oke sebentar kita backup dulu ya kita centang aja yang lainnya karena yang diperlukan disini cuman pengaturan aja oke cadangannya kita tinggi sampai 100% ya kita klik selesai setelah itu kita uninstall Samsung Sun kakek kalau udah tinggal install ini install ponteri junior nya kita install ya Oke kalau ini selesai kita pilih change to font default nah tapi yang terakhir ini adalah restore data online setting kita pilih nah ini kan ada petunjuknya ya Oke kalian ikuti aja petunjuk dari saya kalian pilih notes ini nanti kan ada kayak gini ya Nah kalian pilih yang pengaturan aja kalian pulihkan Oke nanti otomatis dia akan berubah sendiri ya Oke kalau dirimikan harus centang dulu tuh ya support dari karakter kali Samsung nggak usah kalian cukup backup dan ini klik aja nanti ya jangan dihapus Oke Tara sekarang fontnya udah keganti ya Oke guys mantap jiwa Oke selanjutnya kita cek juga di bagian yang pengaturannya ya Oke ini bagian fontnya di bagian setting ya kalian bisa lihat dengan jelas ya karakter fontnya disini dia nggak minimalis ya dia kayak gimana ya lebih ke font santai ya saya sebenarnya suka juga font yang gini tapi saya tuh itu lebih suka yang awal tadi guys ya SF apa namanya itu SF Francisco de medium ya Oke kira-kira gitu ya Oke ini bagian font dari tadi ya sekarang kita akan coba font monolog nah kalau kalian udah install kayak tadi ya kalian nggak usah lagi untuk step 1-5 jadi tinggal step 1-3 aja contohnya kayak gini ya kita kembali ke awal lalu kita masuk ke download coba kita terapkan font ini ya monolog Oke ini kita pilih yang TTF kita klik Oke kita klik offline ya di sini klik auto recommended nah kita langsung aja ke step 1-3 ini kita install yang monolog nya ya oke kita tunggu sampai selesai ya selanjutnya kita pilih change to font to default ya oke kita balik ke default selanjutnya kita pilih restore data atau online setting kita pilih let's do it ya kita pilih lagi kita pilih yang hanya pengaturan kita klik pulihkan dan kita tunggu sampai fontnya berubah Oke dan sekarang fontnya udah berubah ya jadi gampang banget caranya dan ini adalah untuk font monolog nya guys oke guys nah ini fontnya agak mirip-mirip dari yang font San Francisco ya tapi dia karakternya agak menonjol gitu ya kelihatan dari ini ya gayanya kalian bisa lihat sendiri ini untuk font yang suka font yang polos tapi pengen ada yang apa itu ya ada gerakannya gitu ya ada tonjolannya gitu oke jadi ya cukup estetik ini fontnya ya jadi fontnya tegas ini ya pokoknya semua orang mungkin tegas lah untuk kalau lihat fontnya kayak gini ya nah oke jadi kira-kira itulah ya rekomendasi fontnya ya untuk yang pengen 1-2 yang ketiganya kita coba lagi Oke sebentar Oke sekarang kita tinggal kembali lagi kita masuk bagian download kita pilih adresan reguler nah ini adalah font yang ketiga setelah itu kita klik lagi recommended ya Oke kita install Oke tunggu setelah itu change to font default lalu restore data only ya Oke pilih pengaturan aja pulihkan kita tunggu sampai selesai nah ini adalah font yang ketiga guys ya kita klik nanti Oke oke ini font yang ketiga ya tuh ini fontnya agak halus ya ini halus ya jadi ya dia nggak terlalu menonjol ya ini terlihat simpel sekali ya tapi masih buk nggak simpel-simpel kayak yang font yang pertama tadi yang San Francisco ya jadi ini untuk fontnya ini sedikit simpel tapi dia ada ini apa namanya ya ada ceri khasnya iyalah ya Oke kita langsung skip aja ke font berikutnya Oke supaya durasinya agak terlalu panjang Oke kembali ya Oke selanjutnya kita akan coba font rep ini magic balon ya Oke ini magic balon nah ini dia magic balon kita offline Oke kita install magic balonnya magic balon ya oke selanjutnya kita change change to the font to default ya Oke selanjutnya kita restore data lagi not full plus pilih only pengaturan ya tunggu saja Oke selanjutnya Oke udah tuh ya Oke selesai dan pilih nanti oke guys dan ini adalah font yang selanjutnya ya setelah font yang tadi Oke ini fontnya saya suka ya ini fontnya seperti simpel tapi itu punya ciri khas juga ya yang beda banget dari font lain ya Oke ini keren nih buat orang yang suka font yang kecil ya yang pengen kelihatan besar layarnya oke ini cocok banget ya oke Nah guys jadi mungkin itu saja untuk rekomendasi fontnya ya kalau mungkin kalian ada rekomendasi font yang lebih keren dan simpel boleh share di kolom komentar Nah Oke terima kasih yang sudah menonton ya sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you